Rusak dan terputusnya jembatan penghubung dua desa di kecamatan Namorambe, Kabupaten Deliserdang, membuat warga desa Bekukul dan desa Namopakam menyeberangi sungai Simbahe dengan menggunakan rakit. Mereka terpaksa melawan bahaya demi bisa beraktivitas. Tak hanya warga dewasa, anak-anak pun harus menyeberangi sungai dengan rakit agar bisa bersekolah. Selama satu bulan, aktivitas warga terganggu. Menyeberang dengan rakit menjadi solusi darurat saat ini. Untuk sementara ini Pak, lantaran ini belum selesai, ya kami pikirlah sudah dari masyarakat jembatan penyeberangan pakai rakit. Ya, kira-kira khawatir nggak Pak dengan komisi? Ya, udah jelas khawatir lah Pak, lantaran ya kadang-kadang kan banjir besar kan, takut juga kita anak sekolah sama masyarakat yang menyeberang. Sementara itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seorang polisi dari Polsek Namorambe dengan rela membantu warga menyeberang. Hapir dua bulan lah, beginilah tiap hari untuk menyebutkan sekolah, ngantaran sekolah, waktu bila pulang sekolah. Kenapa mereka menyebutkan jembatan? Itu mau tak mau kena titik atau jembatan, sedang diperbaiki. Rencananya jembatan gantung yang rusak akibat diterjang arus sungai ini akan dibangun ke Bali. Targetnya, pembangunan jembatan gantung Rampung akhir tahun ini. Dinosya Putra melaporkan untuk NET. Dinosya Putra melaporkan dengan jembatan, senyum.